Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan melanjutkan membahas latihan soal PAS, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Ibu lanjutkan soal nomor 16 anak-anak. Sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa, berencanakan membersihkan kelas dan membagi tugas untuk membawa alat kebersihan sebagai berikut. Ini NS-nya ada 40 anak-anak, banyak anggota himpulan semestanya 40. Selanjutnya, yang membawa lap ini punya tangan dalam NL besar, ini 23. Selanjutnya, N, sapu, ini 16 siswa membawa sapu, ibu nyatakan dalam P. N, P-nya ada 16. 12 siswa tidak membawa sapu maupun lap, berarti N dari gabungan L digabung dengan P, ini komplementnya, ada 12. Yang ditanyakan, banyak siswa yang membawa sapu dan lap meja. Yang ditanyakan adalah banyak irisan dari, ini, banyak anggota irisan antara L dan P-nya. Di sini, ditanyakan, ibu gambarkan dulu untuk diagram B-nya, anak-anak. Di sini, N. Di sini, L, di sini, P. Yang keduanya, ini, yang tidak keduanya, aku letakkan di luar di sini, ada 12. NS-nya 40, L-nya 23. Selanjutnya, P-nya adalah 16. Di sini, irisan keduanya, aku letakkan dalam X. Berarti, di sini, dikurang yang suara keduanya, yang membawa keduanya, dikurang yang membawa keduanya. Kita diminta mencari X ini, irisan L dan P di sini. Kita jumlahkan, 23 dikurang X. Di sini, ditambah dengan X. Ditambah dengan 16 dikurang X. Ditambah dengan yang tidak membawa keduanya. Ini jumlah seluruh anaknya adalah 40. Kita sederhanakan, negatif X ditambah X0. Di sini, 23 ditambah 12. Di sini, 35 berarti 35, 45, 51. Di sini, 51 dikurang X. Dikurang X sama dengan 40. Selanjutnya, 51 dikurang 40 sama dengan X. Jadi, nilai X sama dengan 11. Yang bawah keduanya ada 11, anak. Jadi, pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban D. 17, anak-anak. Hasil penyederhanaan dari bentuk aljabar, dibutuskan dulu. 2X kuadrat dikurang X dikurang 6 ditambah 5X kuadrat dikurang 5X ditambah 10. Kita sederhanakan. Ini yang memiliki variable sama, X kuadrat yaitu 2X kuadrat dan 5X kuadrat. Kalau kita jemlahkan jadi 7X kuadrat. Negatif X dengan negatif 5X menjadi negatif 6X. Selanjutnya, negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. Ini bentuk sederhananya. 7X kuadrat dikurang 6X ditambah 4. Pilihan jawaban yang tepat di sini, pilihan jawaban B. All nomor 18, anak-anak. Jumlah dari di sini, putuskan langsung saja soalnya. 2A ditambah 3B dikurang 5. Kalau dijumlahkan ini, jangan lupa diberi tanda kurung, anak-anak. Untuk menghindari kesalahan tanda. Ditambah dengan 6A dikurang 4B ditambah 9. Ini baru kita buka kurungnya. 2A ditambah 3B dikurang 5. Positif tetap positif ditambah 6A. Positif kali negatif-negatif 4B. Selanjutnya ditambah 9. Selanjutnya, suku-suku yang sejenis kita jumlahkan. 2A ditambah 6A, 8A. 3B dikurang 4B, negatif B. Negatif 5 ditambah 9, positif 4. 8A dikurang B, 8A dikurang B ditambah 4. 8A dikurang B ditambah 4. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Al nomor 19, anak-anak. Bentuk sederhana dari bentuk aljabah dibutuskan dulu. Di sini, 5X dikurang 4Y ditambah 8. Selanjutnya, dikurang dengan 3X ditambah 6Y dikurang 4. Kita selesaikan, anak-anak. Di sini, 5X dikurang 4Y ditambah 8. Ini kita bawa kurungnya. Negatif dikali positif negatif 3X. Negatif dikali positif negatif 6Y. Selanjutnya, negatif dikali negatif ini positif 4. Baru kita sederhanakan. 5X dikurang 3X, 2X. Negatif 4Y, negatif 6Y, negatif 10Y. 8 ditambah 4, 12. Ini bentuk sederhananya. 2X dikurang 10Y ditambah 12. Bilang jawaban yang tepat. Bilang jawaban B. 20 anak-anak. Perkalian 2A dikurang 5 dengan 5A dikurang 7. Hasilnya adalah di sini. 2A dikurang 5, dikali dengan 5A dikurang 7. Ini kita kalikan depan cara menyelesaikannya. 2A dikali 5, 10. A dikali A, A kuadrat. Dikali belakang. Positif dikali negatif negatif. 2 dikali 7, 14A. Ibu lanjutkan di sini. Dikali depan. Negatif 5 dikali 5. Negatif 25A. Selanjutnya, negatif 5 dikali negatif 7. Positif 35A. Baru kita sederhanakan. Di sini, 10A kuadrat. Negatif 14, negatif 25. Negatif 39A. Ditambah 35. Ini bentuk paling sederhananya. 10A kuadrat dikurang 39A. Ditambah 35. 10A kuadrat dikurang 39A. Ditambah 35. Bilang jawaban yang tepat. Bilang jawaban B. Nomor 21, anak-anak. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini ada pernyataan ke-1, ke-2, sampai ke-4 ini. Pernyataan yang benar adalah. Ini pernyataannya dampak. Dibubah satu persatu saja ini. Ini pernyataan yang pertama. 81 dikurang Y kuadrat. Ini sama dengan 9 ditambah Y. 9 dikurang Y. Ini ibu bahasa anak-anak. Untuk bentuk seperti ini, kita ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat. Menjadi 9 kuadrat. Dikurang Y kuadrat. Ini sama dengan. Perlu anak-anak ketahui. Kalau depan bentuk kuadrat dikurang belakang. Bentuk kuadrat seperti ini. Berarti kita tinggal bentuknya menjadi seperti ini. Depan ditambah. Belakang dikali. Depan dikurang belakang. Jadi, pernyataan ini. Pernyataan yang pertama ini benar. Lanjut. Pernyataan yang kedua anak-anak. X kuadrat dikurang X dikurang 12. Sama dengan X ditambah 4. Dikali X ditambah 3. Ini kita faktorkan anak-anak. Kita cari dua bilangan. Apabila dikalikan hasilnya negatif 12. Apabila kita jumlahkan hasilnya negatif 1 di sini. Kita cari. Kalau dikalikan negatif 12. Kalau di jumlah negatif 1. Itu negatif 4 dan 3. Dikalikan negatif 12 di jumlah negatif 1. Bentuk pemfaktorannya. Menjadi seperti ini. X dikurang 4. Selanjutnya. X ditambah 3. Bentuk pemfaktoran yang tepat seperti ini. Jadi, kalau bentuknya X ditambah 4. Dikali X ditambah 3. Pernyataan ini. Salah. Lanjut. Pernyataan yang ketiga anak-anak. 24 Y kuadrat ditambah dengan 6 Y. Sama dengan 6 Y dikali 4 Y dikurang 1. Ini kita bahas anak-anak. Di sini 24 Y kuadrat ditambah 6 Y. Cara menyederhanakannya. Ini bisa dibagi 6 Y. Di sini bisa dibagi 6 Y. Kita faktorkan. Berarti bentuknya yang benar menjadi seperti ini. 24 Y kuadrat ditambah 6 Y. Ini sama dengan. Kita keluarkan 6 Y-nya. 6 Y akan menjadi 24 Y kuadrat. Kita kalikan dengan 4 Y. Di sini 6 Y akan menjadi 6 Y. Dikalikan dengan positif 1. Ditambah 1. Harusnya ditambah 1. 6 Y dikali 1 sama dengan 6 Y. Jadi, pernyataan ini. Salah. Selanjutnya, pernyataan yang keempat. X kuadrat dikurang 2 X dikurang 24. Sama dengan X ditambah 6 X dikurang 4. Ini kita cari 2 bilangan apabila dikalikan hasilnya negatif 24. Kita jumlah hasilnya negatif 2. Kita cari dulu. Dikalikan negatif 24. Dijumlahkan negatif 2. Ini negatif 6 dengan 4. Dikalikan negatif 24. Dijumlahkan sama dengan negatif 2. Berarti bentuk pemfaktorannya. Ibu tuliskan X kuadrat dikurang 2 X dikurang 24. Sama dengan X dikurang 6. Dikali dengan X ditambah 4. Jadi, pernyataan yang di atas ini salah. Yang benar hanya 1 saja, anak-anak. Jadi, apabila di sini pernyataan yang benar 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan 2, 4. Pernyataan ini salah semua. Jadi, pilihan jawaban di sini tidak ada yang tepat maksudnya. Jadi, yang tepat, pernyataan yang benar hanya pilihan yang ke-1 saja. Tidak apa-apa. Yang penting, anak-anak bisa belajar bagaimana cara memfaktorkannya. Soal nomor 22, hasil bagi bentuk ajabar. Ini langsung saja Ibu bahas dengan cara bersusun. Negatif X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat ditambah 18 X dikurang 24. Ini dibagi dengan negatif dalam kurung X ditambah 4. Ini Ibu jadikan menjadi negatif X negatif 4. Ibu tuliskan di sini. Negatif X ditambah 4. Ini sama dengan negatif X negatif 4. Bentuknya, Ibu bahas menjadi negatif X negatif 4. Selanjutnya, kita selesaikan dengan pembagian bersusun. X dikali berapa agar mendapat negatif X pangkat 3. Kita kalikan dengan X pangkat 2, anak-anak. Ini negatif X dikali X kuadrat menjadi negatif X pangkat 3. Negatif 4 dikali X kuadrat menjadi negatif 4 X kuadrat. Selanjutnya, kita kurangkan. Negatif X pangkat 3 dikurang negatif X pangkat 3, 0. 2 X kuadrat dikurang negatif 4 X kuadrat. Negatif x negatif positif justru menjadi 6 X kuadrat. Kita turunkan 1 suku, tambah 18 X. Selanjutnya, negatif X dikali berapa agar mendapat 6 X kuadrat. Kita kalikan dengan negatif 6 X. Negatif dengan negatif, negatif dikali negatif positif. X dikali 6 X, 6 X kuadrat. Selanjutnya, negatif dikali negatif positif. 4 dikali 6 X, 24 X. Selanjutnya, kita kurangkan. 6 X kuadrat dikurang, 6 X kuadrat, 0. 18 X dikurang, 24 X dikali, negatif 6 X. Selanjutnya, kita turunkan negatif 24. Kita lanjutkan. Negatif X dikali berapa agar mendapat negatif 6 X. Kita kalikan dengan 6 anak-anak, positif 6. Ini, negatif X dikali 6, negatif 6 X. Negatif 4 dikali 6, sama dengan negatif 24. Selanjutnya, kita kurangkan. Negatif 6 X dikurang, negatif 6 X, 0. Negatif 24 dikurang, negatif 24, 0. Jadi, hasilnya adalah hasil pembagiannya. X kuadrat dikurang, 6 X ditambah, 6. X kuadrat dikurang, 6 X ditambah, 6. Pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban. Soal nomor 23, anak-anak. Seorang perdagang membeli 200 buah mangga. Setelah diperiksa, ternyata ada 15 buah mangga yang busuk. Banyak mangga yang terjual adalah sebanyak X buah, dan sisanya 75 buah. Kalimat matematikanya adalah, baik di sini, buahnya ada 200, anak-anak. Ternyata ada yang busuk 15, ini. Selanjutnya, yang terjual adalah, dikurang X buah yang terjual. Ini sisanya sama dengan 75. Kita sederhanakan, 200 dikurang 15, 185. Dikurang X sama dengan 75. Ini bentuk kalimat matematikanya. 185 dikurang X sama dengan 75. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Nomor 24, anak-anak. Nilai X yang memenuhi persamaan. 2 dikali 3 X dikurang 5, sama dengan 2 X ditambah 6. Ini adalah, kita selesaikan, anak-anak. Di sini, dikali depan, 2 dikali 3 X, 6 X. Selanjutnya, dikali belakang, 2 dikali negatif 5, negatif 10, sama dengan 2 X ditambah 6. Yang ada variabel X, kita pindah ruas, menjadi 6 X dikurang 2 X. Di sini, 6. Pindah ruas, negatif 10, menjadi positif 10. Selanjutnya, 6 X dikurang 2 X, 4 X, sama dengan 16. Nilai X sama dengan 16 dibagi 4. Pilihan jawaban yang tepat, di sini, pilihan jawaban C. Nomor 25, anak-anak. Jika 1 per 4 X dikurang 2, sama dengan 8 ditambah 2 per 3 X. Nilai X ditambah 2 adalah, Kita tuliskan dulu, 1 per 4 X dikurang 2 sama dengan 8 ditambah 2 per 3 X. Ini, kita selesaikan dulu, agar di sini tidak dalam bentuk pecahan. Sebaiknya, kita kalikan dengan KPK 4 dan 3. Jadi, setiap suku kita kalikan dengan 12. Bentuknya menjadi 12 per 4 X. Dikurang, 2 dikali 12, 24. Sama dengan, 8 dikali 12, maksud itu 96. Ditambah, 12 dikali 2 per 3 X. Kita sederhanakan. 12 di sini dibagi 4, 3, 3 X dikurang 24. Sama dengan, 96 di sini dibagi 31, dibagi 34. 4 kali 2, 8. 8 X. Ini sama dengannya. Yang ada variabel X, ibu pindah kanan, biar positif nilainya anak-anak. Di sini, 8 X dikurang 3 X. Di sini negatif 24. Di sini pindah ruas menjadi negatif 96. Ini, 8 X dikurang 3 X. 5 X. Sama dengan, negatif 24, negatif 96. Negatif, di sini 120. Selanjutnya, nilai X sama dengan, negatif 120, dibagi 5. Sama dengan, X nya sama dengan, negatif 24. 100 bagi 5, 20. 20 dibagi 5, 4. Negatif 24, anak-anak. Ternyata, di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Tapi, jawaban yang tepatnya tadi adalah, negatif 24. Nah, nomor 26, anak-anak. Penyelesaian dari pertidaksamaan. Ibu, tuliskan dulu pertidaksamaannya. 6 dikurang X. Kurang dari 20. Di sini, agar kita menghindari kesalahan anak-anak. Ini, nilai X nya ini kita pindah ruas agar menjadi positif. Bentuknya menjadi 6. Di sini, ibu pindah ruas menjadi negatif 20. Ini, kurang dari X. Di sini, X menjadi, lebih dari, 6 dikurang 20, negatif 14. Berarti, X lebih dari negatif 14. Pilihan jawaban yang tepat di sini, pilihan jawaban A. Ini, ibu, beri cara lain. Cara yang kedua. Untuk menyelesaikan ini, 6 dikurang X. Kurang dari 20. Kalau kita bentuk negatif X di sini, kurang dari 20, dikurang 6. Ini, negatif X. Kurang dari 14. Kalau kita akan membuat bentuk ini menjadi positif, ini, hati-hati, tandanya harus dibalik lebih dahulu. Seperti ini. Tanda dibalik, baru di sini, 14 diper negatif 1. Berarti, X-nya lebih dari negatif 14. Jawabannya sama. X-nya lebih dari negatif 14. Makanya, kalau kita menghitung, diusahakan nilai X-nya positif. Agar kita tidak berisiko lupa membalik tanda. Pilihan jawaban yang tepat di sini. Pilihan jawaban A. Lanjut, soal nomor 27. Pertidaksamaan. Ibu putuskan dulu pertidaksamaannya. Ini, anak-anak. Setengah dikali 2P dikurang 6. Lebih dari, sama dengan. Di sini, 2 per 3P ditambah 4. Di sini. Mempunyai penyelesaian. Baik, ibu bahas agar mudahnya. Di sini, bentuk pembagian. Di sini, bentuk pembagian. Kita pindah ruas kanan-anak. Di sini, menjadi dikali 3. Bentuknya menjadi seperti ini. 3 dikali 1. Di sini, 2P. Dikurang 6. Lebih dari, sama dengan. 2 di sini, ibu pindah ruas. Menjadi pengali. 2 dikali 2. P ditambah 4. Bentuknya menjadi seperti ini. Menjadi, 3 dikali 1, 3. Dikali 2P. Menjadi 6P. Dikurang. 3 dikali negatif 6. Negatif 18. Lebih dari, sama dengan. 2 dikali 2, 4. Dikali B. 4P. 4 dikali 4, 16. Ditambah 16. Baru kita pindah ruas kan. Yang punya variable B. Kita pindah ruas. Menjadi negatif 4P. Lebih dari, sama dengan. Di sini, 16. Pindah ruas. Menjadi positif 18. 2P. Lebih dari, sama dengan. 34. Di sini, nilai P. Lebih dari, sama dengan. 34. Dibagi 2. Ini, nilai P. Lebih dari, sama dengan. 17. P. Lebih dari, sama dengan. 17. Anak-anak. Di sini, bilangan jawaban yang tepat. P. Lebih dari, sama dengan. 17. Bilangan jawaban. Hal nomor 28. Suatu persegi panjang, mempunyai panjang 2X dikurang 5 cm. Dan lebar X ditambah 1 cm. Jika kelilingnya 46 cm, nilai X adalah. Baik, ibu bahas di sini. Baik, ibu gambarkan dulu. Di sini, panjangnya 2X dikurang 5 cm. Lebarnya adalah X ditambah 1 cm. Diketahui, kelilingnya adalah 46 cm. Baik, ibu bahas, anak-anak. Kita cari nilai X. Keliling dari persegi panjang, rumusnya adalah. 2 kali panjang ditambah lebar. Ini, sama dengan keliling. Jadi, panjang ditambah lebar, sama dengan keliling dibagi 2. Panjangnya tadi, 2X. Dikurang 5. Ditambah dengan lebarnya X ditambah 1. Sama dengan kelilingnya tadi, 46 dibagi 2. Kita buka tanda kurungnya. 2X dikurang 5. Ditambah X ditambah 1. Sama dengan 23. 2X ditambah X, 3X. Dikurang negatif 4 tambah 1. Negatif 5 ditambah 1 negatif 4. Sama dengan 20. Di sini, 3X sama dengan 23. 4 dibuat pindah ruas. Negatif 4 menjadi positif 4. 3X sama dengan 27. X sama dengan 27. Dibagi 3. Di sini, nilai X sama dengan 9. Nilai X yang tepat adalah 9, anak-anak. Di sini, jadi bilangan jawaban yang tepat. Di sini, bilangan jawaban D. Soal nomor 29, anak-anak. Suatu bilangan jika dikalikan 4, berarti bilangan itu X. Misalkan saja dikalikan 4, berarti 4X. Kemudian ditambah dengan 4. Maka hasilnya kurang dari 20. Hasilnya kurang dari 26. Di sini, berarti 4X kurang dari 20, dikurang 4. 4X kurang dari 16. Selanjutnya, X kurang dari 16, dikurang 4. Selanjutnya, X kurang dari 16, dikurang 4. Kalau ini bilangan asli, anak-anak. Berarti kurang dari 4 itu 1, 2, dan 3. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. 1, 2, dan 3. Karena kurang dari 4, anak-anak. Umur 30, anak-anak. Umur Dina 5 tahun lebihnya dari umur Dona. Jika jumlah umur mereka 23 tahun, maka umur Dina adalah di sini umur Dina 5 tahun lebihnya dari umur Dona. Berarti misalkan saja umur Dina ini A. A, ibu tambah dengan umur Dona ini A dikurang 5. Ini sama dengan 23. Ibu buka tanda kurungnya. Berarti A ditambah A dikurang 5. Ini sama dengan 23. 2A. A ditambah A, 2A dikurang 5. Sama dengan 23. Selanjutnya, 2A sama dengan 23. Ditambah 5. Ibu pindah ruas. Selanjutnya, 2A sama dengan 28. Nilai A sama dengan 28. Dibagi 2. Nilai A sama dengan 14. Berarti umur Dina adalah 14 tahun, anak-anak. Di sini, 14 tahun. Pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban B. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 30 ini, anak-anak. Terima kasih, anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar dalam persiapan pas. Terima kasih, anak-anak sudah menonton.